Terima kasih. 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 Sok gini-gini. Alhamdulillah enggak sih, Puan. Aman-aman. Aman. Busiat tuh baru 18 tahun kok sama saya. Kurang lebih. Dulu udah sekilo. Kuat. Sekarang setengah on aja lu gak kuat. Amin. PMR itu total sudah berapa lama ya? Berapa tahun ini ya? Dari tahun 77 aja hitung. Hitung aja sendiri. Orang gue waktu kecil aja udah denger ah. Ya Allah, 77. Lahir tahun berapa? 75 sih. Tapi 77. Hebat banget, tapi sudah 46 tahun. Ini udah lahir belum? Boro-boro diadonin aja belom. Dia ada di awah. Berdiri tahun 77. Sampai sekarang tetap awet alhamdulillah sehat. Kuncinya satu. Apa sih hasianya? Anti narkoba. Walaupun namanya penghantar minum. Kenapa namanya? Buat nilai tindongan, ini racun. Yang negatifnya jangan, racun yang positif. Sampai aja jawabannya. Jadi kita meracunin orang. Tapi ingat ya dulu. Dulu kan dari tahun 77 tuh. Ini ceritanya pasti dulu terus. Ya emangnya kan semuanya orang dulu. Pendapatan paling miris. Pada berapa? Pas lagi berjuang. 5 ribuan paling 5 ribu. 5 ribu pada jaman itu. 5 ribu tahun itu tuh berarti gede kok jaman sekarang ya? Ya kan pernah di bus aja ada mobil. Jauh deket 10 perak. Pernah dibayar mobil? Pernah dibayar mobil di Malang. Awal pertama FMR angguk main ya. Mobil dibayar mobil? Iya. Satu-satu. Satu-satu dapet mobil? Satu-satu. Keren banget. Barangnya. Gini. Waktu itu panitnya mengadakan acara pas final. Backstation tinju. Bandung sama Persija. Jadi kan pengontun jarang langka tuh. Mereka rugi kan? Gak kuat bayar kita kan? Udah om ambil mobil saya aja. Tapi kita tolak. Kita punya kebijakan kan? Udah gak usah. Kita ikhlas. Coba bayangan. Bayangan. Bayangan di bawah. Bagaimana dengan artikel berikut ini? Coba kita lihat. Grup musik legendaris om PMR. Aku satu personil mereka jadi tukang ojek. Emang bener? Betul? Bener. Itu tuh. Siapa? Pernah jadi tukang ojek. Iya, Gaud. Oh, Gaud. Gaud. Gaud pernah jadi tukang ojek. Iya, dunia-dunia. Nyasar mulu. Tapi gimana? Seminggu doang. Seminggu doang. Kenapa berhenti? Kesasar. Tujuannya ke Depok, larinya ke Jombang. Gak bisa baca mat. Tapi sebetulnya memang banyak. Tapi itu jadi udah berapa tahun tadi lagu, apa, Neng Ayo Neng tadi tuh? 86. Dari 86 sampai sekarang aja. 86 mulainya kan? Ini lah 86. Doba bayangan. Bayangan. Berjudulan. Tapi dengan dengarkan Om Jori Iskandar katanya udah gak di PMR lagi. Tapi masih suka aktif, manggung bareng, bener gak itu? Ada yang ngomong. Ya, gak begitu sih. Tidak mempersalahkan dengan kehidupan masing-masing, karir masing-masing. Tapi ketika bersatu, berkarya bersama lagi gitu. Iya, iya. Suruh diem dong bibirnya itu. Iya, tadi bener. Tidak sih ngeplak baik. Iya, namanya juga udah buyut. Apa? Apa? Enggak. Karena lama lagi. Ih. Coba nyengir sedikit, nyengir sedikit. Oke, tapi gitu. Dia makan permen. Makan permen, Pak. Gajar dulu. Bang Joris Iskandar juga ngomongin gitu. Tadi ngadep ke belakang, beneran kiki palsu dulu nih. Gue gigit loh. Ngomongin bibir lu orang. Udah begitu, lo tau gak? Kita, kita dikasih makan yang keras-keras. Ada di atas. Pusat. Ini gue makan bunuh diri nih. Tapi kenapa? Lagi nyanyi di panggung gue itu. Gila, kok? Gila, kok? Gila, gila. Ah, itu lucu. Gila, kok? Giginya ke-thrill. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ragu-nya? Tangan, Pak. Wajar dong kalau gigi palsu. Kita pernah punya gigi berarti. Oh, iya bener. Kalau *** palsu. Sudah pernah punya ***. Kenapa dia tau lagi? Dia tau lagi *** dulu, Rima. Bagi kempolan dia tau. Kaga ini asli, ah. Tapi sebetulnya di sisi lain kita tuh salut. Di usianya masih berkarya, masih berkesenian. Garang loh orang seumur mereka masih aktif. Betul. Masih enak dilihat, enak didengar. Ya minimal didengar, ayah dilihat. Mereka di ingat. Generasi nih. Gak koba itu. Gak koba itu. Gak koba itu. Gak koba sih kacamata bolong juga. Oh masih bolong? Udah enggak, dok. Bentar ya, aku bentar ya. Bisa aja jadi begitu. Iya pinternya begini. Kita mah ngebayangin kita ntar sepuhnya kayak mereka enggak ya. Betul. Hati banget kalau semuanya. Yang tau gue sih lu lebih dari gue. Gue begini nih, kita doain aja. Lu begini nih. Kalau melihat mereka seperti ini masih gagah ya. Gagah dong. Lihat ya waktu mudahnya kayak gimana nih. Gimana nih. Lihat ya mereka nih. Tuh. Gigi, gigi. Wah, siapa ini? Gak berubah tau dari dulu begini tau. Gak berubah. Itu yang paling ganteng tuh yang kumisan tuh. Aduh, tadi. Si Aki yang cemah-cemoti itu yang mana? Itu yang kumisan, Aak. Itu yang sebelah onan. Oh iya, yang sebelah situ benar. Sama, Ang. Itu yang berjalan di Jandar. Jadi berarti mereka udah tua dari dulu, Aak. Hei. Itu mukanya udah begini. Awet. Oh iya, itu sama juga. Sebutin aja. Kalian gue doain. Mudah-mudahan awet muda. Amin. Enggak, tua-tua. Eh jangan. Tahu-tahu mati. Mau cobot lagi. Siap ngomong gitu mau cobot. Amin lah. Kan gimana itu? Jambi. Oh Jambi. Di Jambi itu. Oh Jambi. Tahun masih ingat tahun berapa? Dia kumat. Tahun, aduh. Enggak ingat. Tahun loreng lah, tahun loreng. 86an kayaknya udah. 86an. Berarti awal-awal lagu itu berada. Ya, kita geplomo tuh. Oke. Tapi, tahu gak, Gi? Sebentar, sebentar. Kita lama-lama ngobrol ke parkiran nih. Lanjut aja soalnya. Mundur ngapa? Mundur. Tapi ngomong-ngomong. Taukah bapak-bapak yang saya hormati ini? Ada generasi berikutnya selain OM, PMR. Sekarang tuh ada juga OMR-nya. Banyak. Banyak. Banyak justru. PMS, gunung CS, dan lain sebagainya. Nah, melihat seperti itu, apa yang dirasa? Bangga. Alhamdulillah ada generasi. Berarti mungkin mundur zaman, mungkin melebar. Jadi gak ada ego. Gimana sih? Itu kan kita banget, lu ngikutin gitu. Gak ada rasa gitu. Makanya, berbuatlah kebaikan supaya melebar ke belakang. Kalau Anda ngajarin orang judi, Mungkin lebar ke belakang. Benar. Iya. Tapi kalau kebaikan, ada yang ngikutin, ya bagus. Dapet juga. Itu suatu kebanggaan juga untuk Bayamer ya. Mereka ngikuti jejak kita. Jadi, gak akan punah orkesternya gitu. Tuh kan bayangan. Bayangin. Sampai ada regenerasinya. Ini dia nih. OMPMS. Sampai ada yang belum mandi. Masa oleh-olehnya gayung. Ini orang-orang. Kalau ini tante-tante ya? Oh, tetep-tante. Tetep, iya bener. Oh, bukan tante. Kenapa bawa gayung dipitain? Tante-tante masih dipitain. Oleh-oleh. Ini serius. Ini itu ciri khas tante-tante. Kalau ketemu anak-anaknya, Mesti bawa ole-oleh. Kok apa nih? Itu apa-apa tuh? Aku tidak minta. Leo, Leo, Leo. Sampai. Ini sebetulnya PMS pernah ketemu PMR sebelumnya? Pernah. Berapa kali? Ini keberapa kali? Ini ke-dua kali ya? Ini yang ke-dua kalinya? Tapi berarti belum pernah manggung barang atau? Belum. Hampir. Hampir. Berarti sekarang baru ini bisa ketemu. Baru. Alhamdulillah. Nanti yang kita ngobrol dengan PMS, jangan kemana-mana tetap di sini di FFP. Warrior Pagi. Terima kasih. Maaf. Ini ada yang lagi bunting. Beneran. Oh, beneran. Tapi ada yang tanggung jawab, anak. Aduh. Ada, ada, ada. Ada, 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 ada.